Halo, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan bahas tentang beberapa pernyataan di kolom komentarku, yang isinya tuh rata-rata pada kurang suka, karena semakin kesini, para pemain high and low itu didominasi para anggota boyband, dan jadinya gak kelihatan sangar gitu. Jujur, ini agak aneh ya, tapi yaudah lah, ayo bahas bareng-bareng dulu. Oke, sebelum aku membahas secara menyeluruh, aku tahu mungkin di antara kalian terbagi menjadi beberapa kubu atau kelompok. Ada yang bodo amat sama latar belakang pemain, ada yang emang nyari, tahu detail profile setiap pemain, dan terakhir ada yang dari seri sebelah, yaitu seri Cross. Ya, karena emang beberapa movie belakangan ini, high and low dan cross itu sering banget melakukan kolaborasi. Jadi ya, penonton dari movie high and low juga bertambah. Dan di kesempatan ini, aku mau bahas dari sisi keduanya, entah itu fans high and low ataupun fans close yang merasa keberatan dengan para aktor yang dipilih. Oke, aku akan mulai dari fans high and low dulu. Jujur, seperti yang aku bilang di awal tadi, aku merasa agak aneh gitu, banyak orang yang ngeluhin perihal makin kesini, banyak pemain yang berasal dari boyband. Lah, bukannya dari dulu emang kebanyakan udah dari boyband ya? Oke, bagi kalian mungkin ada yang belum tahu, jadi aku kasih tahu ya, mari kita mulai dari Sanoreng Gokai. Di Sanoreng Gokai kan ada Cobra, Yamato, Noboru, Tetsu, Dan, Kabuto, kemudian terakhir Chiharu. Nah, Cobra dan Dan itu merupakan anggota dari anggota grup bernama Jisoul Brothers generasi ketiga, atau orang-orang nyebutnya itu Sandai Mei Jisoul Brothers. Ini nih, fotonya bareng member lain, yang pasti kalian juga udah tahu lah siapa mereka-mereka ini. Kemudian, Yamato, Noboru, Tetsu, dan Kabuto, juga merupakan anggota dari grup Geki dan Exile, nih, foto membernya. Yang aku yakin juga beberapa di antara kalian ada yang familiar sama mukanya. Kemudian yang terakhir ada Chiharu, dia merupakan anggota dari Exile dan juga Fantastic From Exile. Nih, fotonya. Oke, sekarang mari kita berpindah ke White Rose Calls, di mana ada Rocky yang merupakan anggota dari grup Exile. Kemudian, 4 pasukan bayangan Rocky, yaitu Aizawa, Bito, Enari, dan Chimura, itu merupakan anggota dari band bernama Golden Bomber. Jadi kan di High and Low The End of Sky, kalau kalian ingat ya, Izzy pernah bilang kalau pasukan 4 bayangan itu pada mengundurkan diri karena ingin membangun band. Dan ya, itu emang alasan yang sebenarnya, kalau mereka berempat itu punya band bernama Golden Bomber tadi. Kemudian ada Oya Koko. Untuk sekarang ini, emang Oya Koko itu hampir keseluruhan diisi dari grup The Rampage, kayak Fujio dan Tsukasa. Tapi jauh sebelum itu, yaitu pada eranya High and Low Season 2 sampai Final Mission, sebenarnya udah ada 2 anggota The Rampage, yaitu Suji dan Shibaman. Kemudian untuk Root Boys, hanya Takeshi aja yang tergabung dalam grup Generations, ini fotonya. Kemudian yang terakhir dari Deroma Ika, ada Shukato, yang ternyata merupakan anggota dari grup Geiki dan Exile, layaknya Yamato, Noboru, dan lain-lain. Itu tadi cuma dari Sword cuy, selain Sword, oh banyak lagi, dan pasti kalian juga udah sadarlah setelah liat beberapa foto yang aku kasih tadi. Disini aku gak akan kupas satu persatu ya, karena bakalan lama. Intinya ya kalian lihat-liat aja lah foto yang tadi sama foto yang ada di layar sekarang. Dimana entah itu dari Mugen, Amamiya Brothers, Mighty Warriors, Dope, bahkan Kuryu Group, semuanya ada anggota boyband di dalamnya. Mulai dari Exile, Sandai Magical Brother, bahkan ada yang dari grup Korea, yaitu Lee, yang melepakan anggota Big Bang, dimana di movie pertama, dialah yang menjadi dalang dari penyerangan-penyerangan di kota Sword. Oke, silahkan kalian renungkan sejenak, kalau kalian ada yang merasa makin kesini High and Low dibenuhi oleh personel boyband. Ya, itu gak cuma saat ini pak, dari dulu juga udah gitu. Pemain dari High and Low itu rata-rata diambil dari grup Exile, Sandai Magical Brothers, dan Gigi dan Exile. Dan karena Oya Koko merupakan sekolah SMA, pelajar, yang masih muda dan mulus, maka diambil karakter-karakter tersebut dari grup lain yang masih di bawah naungan Exile, yaitu The Rampage, dimana isinya emang rata-rata lebih muda dari grup-grup yang aku sebutin tadi. Jadi untuk kalian yang belum tahu tentang fakta yang baru aja aku sebutin tadi, silahkan kalian research sendiri, cari tahu sendirilah. Kalau sedari dulu, emang rata-rata pemain di High and Low itu isinya dari grup vokal dan boyband. Makanya aku sendiri agak heran, kok masih ada yang berkomentar makin kesini makin kayak boyband? Iya, dari dulu juga udah gitu pak. Kemudian untuk fans cross, aku tahu banyak dari kalian yang emang kurang suka dengan para pemain Hosen kemarin, dengan berbagai alasan. Entah terlalu ganteng lah, terlalu stylish lah, kurang sangar lah, ataupun lainnya. Tapi yang mau aku sampaikan disini adalah, ayah terima aja gitu. Atau juga kalau kalian perhatikan penulisan cerita di movie kemarin, Hiroshi Takahashi, selaku penulis manga cross asli, itu terlibat cuy. Jadi secara pribadi, menurutku Takahashi sensei gak ada masalah sama sekali dengan pemain-pemain yang menurut kalian kurang ini itu tadi. Toh kalau kalian perhatikan dari berbagai sudut pandang ya, para pemain yang dipilih itu emang cocok dengan karakter-karakter yang sudah ada. Maksudnya gini, kebanyakan karakter dari Oyakoko penuh waktu, diambil dari grup The Rampage, yang isinya emang personil-personil yang masih muda. Nah, untuk menyeimbangkan hal tersebut, maka diambillah aktor-aktor untuk Hosen yang secara visual bisa menyamai aktor dari Oyakoko. Kan gak enak juga ya, misal Oyakoko secara visual kelihatan muda, tapi dari Hosen sendiri diambil dari karakter-karakter yang secara visual itu kayak om-om, jadinya kan gak seimbang gitu. Contohnya, ini contohnya ya, di cross 012 dan di cross explode. Di cross 012, beberapa karakter itu lebih ditonjolkan visual kedewasaan dan kesangarannya. Makanya, kalian ngeliatnya sangar-sangar gitu kan. Dan secara kasar, aku juga bisa bilang kalau mereka ini gak kayak siswa SMA pada umumnya secara visual gitu. Dan hanya satu karakter saja yang terlihat kayak anak SMA, yaitu karakternya Tatsuya Bito. Sementara di cross explode, di sini ada beberapa perubahan di mana ada sedikit unsur percampuran karakter remaja, kayak Kaburagi Kazeo sama Ryohei. Dan sisanya banyak yang secara visual udah gak kayak anak SMA atau anak muda lagi, demi menonjolkan sisi dewasa dan sangarnya. Dan yang terjadi adalah, percampuran visual, di mana ada yang kayak anak SMA dan ada yang kayak om-om, keduanya disatukan, malah gak berakhir dengan baik. Mungkin ini juga yang mau dihindari dari pembuatan movie High Can't Load the Worst, di mana mereka hanya mau fokus pada visual anak remaja, tapi masih menonjolkan kesan sangarnya. Dan bagi kalian, para pembaca manga Cross dan Worst, pasti ada yang sadar, kalau ada beberapa karakter yang memang digambarkan ada yang lebih muda dan ada yang lebih tua, kayak Tatsuya dan Ryushin, atau Zetton dengan Nakajima. Ada yang kelihatan lebih muda, dan ada yang kelihatan lebih tua, padahal secara umur mereka itu sama. Kalau di manga sih, aku akuin pembawaannya sukses ya, tapi entah kenapa, di cross explode itu justru formula ini hancur, dan malah kesannya aneh gitu loh. Ya, meski kalau kita bahas cross explode lebih mendalam, banyak sekali sisi buruk dari film ini yang ngebuatnya jadi kurang diminati. Nah, maka dari itu juga di movie sebelum High Can't Load the Worst, keseimbangan visual ini bener-bener dijaga gitu. Dimana ketika perang atau konflik yang mencakup seluruh world, misalnya lawan Kuryu, Mighty Warriors, ataupun Dob, kita jarang diperlihatkan visual yang jomplang gitu. Suasananya ya kayak orang dewasa semua, karena kalau misalnya nih ya, ada Sino Yakoko penuh waktu, Hosen, dan sekolah SMA lainnya, yang isinya anak-anak SMA pada umumnya, melawan Mighty Warriors. Ia bakalan jomplang, dan kelihatan aneh gitu. Aku disini gak ngebahas soal kekuatan, tapi ngebahas soal visual. Jadi mohon dipahami, biar gak kelihatan kayak orang kehabisan kota, dan marah-marah di kolom komentar. Jadi, keputusan pihak High Can't Load untuk membuat movie High Can't Load the Worst, X-Cross, diisi oleh anak-anak muda, menurutku bukanlah keputusan yang salah, justru malah keputusan yang sangat-sangat tepat. Dan menurutku, mereka udah mikirin hal ini dari dulu, karena selama ini, High Can't Load bener-bener menjaga keseimbangan visual karakter. Kalau gak percaya, maksudku gini, sekolah Oya Koko aja itu sampai dibagi menjadi dua kelas, ada penuh waktu yang isinya siswa SMA pada umumnya, dan paru waktu yang diisi oleh orang dewasa. Dan yang terlibat dengan SWORD, yang emang isinya itu orang-orang dewasa, adalah siswa paru waktu, yang sekali lagi isinya adalah orang dewasa. Jadi, menurutku, pihak High Can't Load udah mikirin hal ini jauh-jauh hari, supaya mereka bisa ngebuat suatu cerita yang secara visual itu bener-bener masuk akal gitu. Karena, kalau sejak awal Oya Koko hanya dibuat menjadi satu kelas saja, malah ceritanya gak akan bisa berkembang sampai sejauh ini. Jadi, sekali lagi, menurutku, memilih aktor-aktor muda untuk movie yang dikhususkan untuk cerita geng anak sekolah, yang ranahnya anak SMA. Bukanlah hal yang salah, justru merupakan hal yang tepat. Dan menurutku juga, besar kemungkinan karakter law ataupun beberapa karakter disuzuran kalau nantinya muncul, akan diperankan oleh aktor-aktor yang lebih muda. Jadi, untuk para fans krus nih ya, terkhususnya untuk para fans sekolah gagak, persiapkan mental dan kestabilan hati kalian, jika nanti susuran muncul di High Can Load, akan diperankan oleh aktor-aktor yang menurut kalian tuh gak sangar dan sebagainya. Dan untuk penutupan, aku sendiri sebenarnya gak masalah ya, mau itu karakternya dari boy band, hip hop, jip hop, dan lain sebagainya. Yang penting, acting dan scene fact-nya itu bagus. Daripada karakternya sangar-sangar kan ya, teriak-teriaknya juga dibuat sekeras dan sesangar mungkin, dan dananya juga dibuat seganas mungkin, eh sekali keplet kecebur, kan agak gimana gitu ya. Dan oke, itu tadi adalah pendapatku, dan aku harap sedikit membuka mata batin kalian, supaya ya terbuka ajalah mata batinnya, dan juga memberikan kalian dorongan mental gitu ya, supaya ya siap ajalah menghadapi cobaan di masa depan. Oke, sekian, bye-bye.